Halo Wellbroom People, hari ini saya mau bahas tentang jam karet. Saya yakin banget di negara kita Indonesia, orang-orang yang suka jam karet itu masih mayoritas. Minoritas orang-orang yang bisa menghargai waktu. Gue sudah otw ya, padahal orangnya masih di rumah. Gue udah deket, padahal orangnya masih jauh. Terus kalau telat, enggak ngabarin, enggak teks, enggak telepon. Sorry ya gue, gue akan telat nih, gue telat sekitar cuma 15 menit. 15 menit masih oke nih, gue akan telat sekitar setengah jam. Kamu mau nunggu atau kita mau reschedule? At least kita memberi pilihan kepada orang yang sedang menunggu kita. Kenapa? Orang yang jam karet itu bukan hanya disebut orang yang tidak on time. Orang yang tidak on time itu adalah perampok, pencuri, perampas waktu orang. Sekarang, segitu kejamnya ya istilah itu. Karena iya, segitu kejamnya yang Anda lakukan ke orang lain jika Anda tidak menghargai waktu. Pertama, ketika Anda telat, Anda sudah mengambil waktu yang mungkin orang itu bisa pulang lebih awal dan kumpul bersama keluarganya. Ketika seorang ayah atau ibu bekerja, waktu yang mereka rindukan adalah bersama anak-anak mereka. Ketika Anda telat, Anda sudah merampas waktu orang lain untuk kesempatan lain yang mereka punya. Mungkin dengan tidak menunggu Anda terlalu lama begitu, mereka bisa memiliki kesempatan lain, mengeksplor kesempatan lain untuk rejeki mereka. Yang ketiga, Anda merampas waktu orang ketika Anda telat adalah meeting-meeting yang tertinggal. Sehingga mereka yang tadi bisa meeting lebih banyak hanya nungguin kalian begitu lama, mereka kehilangan meeting-meeting yang lain. Yang keempat, mereka kehilangan waktu istirahat. Yang tadi mungkin mereka bisa istirahat, mereka jadi tidak bisa istirahat. Untuk kita kerjain, nungguin kita saja telat. Nah, ketika kita tidak menghargai waktu, sebenarnya kita tidak menghormati orang itu. Jika kita menghormati orang itu, kita akan informkan kita telat untuk reschedule atau mau menunggu itu pilihan orang itu. Menginform orang itu adalah rasa hormat kita kepada mereka, menghargai waktu mereka. Pernah dengar istilah, when you are on time, you are late. Artinya kalau kita waktunya pas-pasan, kita memang orang on time. Kita akan pas-pasan. Ternyata ketika kita on time, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ban pecah, hujan, jalanan macet, Anda sakit perut. Akhirnya yang on time menjadi telat. Tetapi ada istilah, when you are early, you are on time. Orang yang selalu kasih buffer time, waktu spare, sehingga kalau ada hujan, macet, dan Anda ada keperluan sakit perut, Anda akhirnya ada waktu untuk melakukan itu semua dan tiba di tempat tujuan, di tempat janji Anda on time. So, when you are on time, you are late. When you are early, you are on time. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa di pencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen kalau like, apalagi yang satu ini. Jangan lupa di share. Kenapa demikian? Karena Yul? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan, di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.